Intro Halo anak-anak kami, salam sehat untuk kita semua. Hari ini bersama saya Ibu Yohana Manurung dari SMP Santo Tomas II Binjai akan membahas tentang negara ASEAN. Nah sebelum itu kita harus mengerti dulu pengertian dari ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Negara-Negara di Asia Tenggara. Kita bisa lihat gambar di samping. Gambar di samping merupakan lambang negara ASEAN. Di lambang negara ASEAN ada gambar pagi. Padi melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kejayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Yang terakhir ada warna putih melambangkan kemurnian dan kesucian. Nah selanjutnya kita akan mempelajari latar belakang berdirinya negara ASEAN. Latar belakang berdirinya negara ASEAN yang pertama ada persamaan senasib sepenanggungan yang pernah dijajang. Kecuali negara Thailand tidak pernah dijajang. Yang kedua ada persamaan geografis. Persamaan geografis negara ASEAN itu beriklim tropis. Yang ketiga ada persamaan budaya. Selanjutnya sejarah berdirinya ASEAN. Sejarah berdirinya negara ASEAN diawali dengan adanya pertemuan 5 menteri di negara Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Menteri Adam Malik. Malaysia diwakili oleh Menteri Tun Abdul Rojak. Singapura diwakili oleh Menteri Estra Jaradman. Filipina diwakili oleh Menteri Nargiso Ramos. Dan terakhir, Thailand diwakili oleh Menteri Tanat Koman. Pertemuan 5 negara ini dilakukan sejak tanggal 6 sampai 9 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok. Tanggal 8 Agustus ditandatanganilah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandailah lahirnya ASEAN. Sekarang kita akan mempelajari letak geografis ASEAN. Letak geografis negara ASEAN berada di antara 2 benua dan 2 samudera. 2 benua itu ada benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudera itu ada samudera Pasifik dan samudera India. Nah selanjutnya, ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama ada kompek. Kompek adalah berbentuk hampir menyerupai lingkaran. Contoh negaranya ada negara Kamboja. Yang kedua, fragmented. Fragmented adalah berbentuk kepulauan yang terpecat. Contoh negaranya ada negara Indonesia. Yang ketiga ada Elongkip adalah berbentuk memanjang. Contoh negaranya ada negara Laos. Yang terakhir ada Rotutip adalah berbentuk lebih beragam dan kompleks. Contoh negaranya ada Myanmar. Letak astronomis negara ASEAN ada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Demikianlah video materi pembelajaran tentang negara ASEAN. Semoga berguna untuk kita. Salam sehat dan sampai jumpa.